Inilah penampakan peta lokasi Israel di wilayah Palestina. Dari sejak didirikan negara Israel, wilayah Palestina semakin menyempit dan hanya tersisa seperti yang Anda lihat dalam peta ini. Jika kamu melihat pada tahun 1974, hampir terlihat tidak ada Israel. Dan ini sepenuhnya adalah Palestina. Ada partisi yang direncanakan dari tahun ke tahun. Israel semakin membesar dan Palestina semakin menyusut. Dari tahun ke tahun wilayah Israel semakin membesar. Padahal Israel awalnya adalah pengungsi, sedangkan Palestina adalah penduduk asli wilayah ini. Apakah Yahudi berhak atas Palestina? Masuknya Yahudi ke wilayah Timur Tengah selain dilatar belakangi faktor teknis, yakni kekalahan Turki Usmani di perang dunia pertama atas Inggris dan sekutunya. Juga didorong oleh faktor ideologi yakni keinginan Yahudi mendirikan negara Yahudi atau Homeland, yang menerapkan hukum-hukum Taurat. Dalam hal ini adalah Taurat versi Yahudi. Dari situ muncullah klaim orang-orang Yahudi yang dipelopoik oleh Theodor Herzl, sebagai bapak Yahudi modern yang menyatakan bahwa kitab suci mereka mengatakan tanah Palestina diwariskan untuk bangsa Yahudi. Pertanyaannya adalah, apakah benar Yahudi memiliki hak atas tanah Palestina? Mudah-mudahan ulasan singkat ini bisa sedikit menjadi wawasan bagi kita bersama. Latar belakang klaim sepihak Yahudi atas Palestina Alasan utama Yahudi memilih tanah Palestina adalah, karena tanah kanan tersebut telah dijanjikan kepada Nabi Ibrahim AS dan anak keturunannya untuk membangun negara di wilayah tersebut, dan mereka mengklaim bahwasannya mereka adalah keturunan dari kekasih Allah itu. Janji itu termaktub dalam kitab kejadian 15 ayat 3-5 yang menyatakan, Sungguh akan kami berikan tanah ini, dari sungai Mesir hingga sungai besar, yakni sungai Fran. Oleh karena itu, baik Yahudi yang fundamentalis maupun yang liberalis, berbondong-bondong datang ke Palestina untuk menjemput janji di kitab suci mereka, bahkan kedatangan mereka telah berlangsung sebelum tahun 1948 yang menjadi hari jadi negara langnat Israel. Namun klaim mereka ini dianggap sangat lemah, jika benar Palestina adalah tanah yang dijanjikan, mengapa isu ini tidak muncul sejak dahulu kalah. Bahkan, isu ini belum ada ketika gerakan politik Zionis pertama kali muncul di zaman Theodor Herzl. Bahkan sebelum Palestina, awalnya Theodor Herzl menetapkan beberapa wilayah Afrika, Amerika Utara, dan El Aris di Sinai, Mesir sebagai tanah nasional mereka. Saat itu nama Palestina memang sudah sering disebut, namun belum muncul pemikiran tanah yang dijanjikan kecuali setelah beberapa lama waktu berselang. Bahkan Herzl juga pernah mengusahakan tempat bagi orang-orang Yahudi ini di Mozambik dan Kongo. Ditambah lagi pembesar-pembesar Zionis lainnya seperti Max Nordau, pada tahun 1897 mengusulkan Argentina untuk negara Yahudi, tahun 1901 ia mengusulkan Siprus, dan di Uganda tahun 1903. Siapakah sebenarnya penduduk asli Palestina? Jika orang-orang Yahudi mengklaim secara nasab, bahwa mereka adalah pewaris satana Palestina, maka klaim ini sangat rapuh sekali dan mudah untuk dibantah. Karena ternyata nenek moyang bangsa Arab dari kalangan orang-orang Kanan telah menginjakan kaki di tanah tersebut sejak awal tahun 3000 sebelum masehi atau bahkan sejak 4000 sebelum masehi. Sehingga daerah tersebut dinamai dengan Tanah Kanan. Setelah beberapa waktu berlalu, wilayah tersebut pun memiliki tiga bahasa yang digunakan untuk komunikasi keseharian mereka, antara lain bahasa Arab, bahasa Aramia, yaitu bahasa yang digunakan Nabi Isa alaihi salam, dan bahasa Kananiah. Hazal al-Majidi menyatakan orang-orang Kanan ini berasal dari wilayah pesisir Teluk Arab. Hal ini cukup beralasan karena didasari dengan adanya kesamaan nama-nama tempat di pesisir Teluk Arab di era klasik, dengan nama-nama kota tempat bermukimnya orang-orang Kanan di wilayah Syam. Selain itu, orang-orang Kanan di Syam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Semit yang sangat mirip dengan bahasa orang-orang Kanan Ameria yang berasal dari Jazira Arab. Orang-orang Kanan ini dikenal dengan istilah Arab Baidah, yaitu bangsa Arab yang telah punah. Adapun Nabi Ibrahim alaihi salam hijrah dari aur di wilayah Iran menuju Palestina pada pertengahan atau akhir tahun 3000 sebelum masehi, dan ada pula yang mengatakan sekitar 1500 tahun setelah kedatangan orang-orang Kanan. Di tempat itulah, istri beliau mengandung dan melahirkan Nabi Ishak, ayah dari Nabi Yaakum, yang kemudian Nabi Yaakum dinamai pula dengan Israel atau nama lain dari Abdullah. Dengan demikian, orang-orang Arab telah lebih dahulu tinggal di wilayah Palestina dibandingkan dengan nenek moyang bangsa Israel. Benarkah Yahudi berhak atas Palestina? Dari sisi manapun sangat sulit mengatakan bahwa orang-orang Yahudi memiliki hak atas tanah Palestina. Klaim ini hanya timbul karena Yahudi memiliki lobi yang lebih kuat di dunia internasional. Lebih dari itu, sangat sulit mengatakan bahwa mereka berhak atas Palestina. Ditinjau dari sisi manapun baik dari sisi historis, nasab dan agama. Pertama, dari sisi historis. Orang-orang Yahudi selalu beralasan bahwa mereka mewarisi tanah nenek moyang mereka di Palestina. Padahal, nenek moyang bangsa Arab lah yang pertama kali menginjakan kaki di Palestina, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Orang-orang Kanan berkuasa dan memimpin wilayah Palestina selama beberapa lama dan wilayah tersebut mereka namai dengan Tanah Kanan. Adapun Nabi Ibrahim, itupun jika benar nasab mereka bersambung dengan Nabi Ibrahim AS, tidak memiliki kekuasaan di Tanah Palestina. Beliau tinggal di wilayah tersebut tidak lebih dari 100 tahun. Jumlah keturunan beliau dalam rentang masa tinggalnya beliau hingga masa Nabi Yaakub tidak banyak, yaitu tidak lebih dari 70 orang. Dan selama masa itu pula, yaitu selama 230 tahun, keturunan beliau tidak memiliki kekuasaan di Palestina. Ditambah lagi, setelah itu mereka pindah ke Mesir, karena Nabi Yusuf menjadi penguasa di daerah tersebut. Alasan kedua, dari sisi nasab, orang-orang Yahudi saat ini mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak, padahal orang-orang Arab Mustarobah juga merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim, bahkan anak pertama Nabi Ibrahim yakni Nabi Ismail. Selain itu, orang-orang Yahudi tidak dikenal memiliki tradisi yang kuat dalam penjagaan nasab. Adapun umat Islam dan orang-orang Arab memiliki tradisi kuat dalam hal ini. Islam menjadikan penjagaan nasab atau keturunan sebagai salah satu di antara 5 hal yang wajib dijaga dalam Islam. Karena itu, Islam melarang keras perzinahan, karena akan merusak nasab itu sendiri. Dan sudah menjadi pemahaman secara umum bahwa orang-orang Arab dikenal memiliki tradisi yang kuat dalam menjaga nasab mereka. Upaya yang kuat dalam menjaga nasab mereka genealogikan dengan syajaratun nasab atau pohon nasab. Kurang kuatnya tradisi Yahudi dalam menjaga nasab ini justru diperparah dengan adanya pemahaman matrilineer. Yaitu mengambil nasab dari jalur ibu yang berkembang di antara mereka. Hal ini terjadi pada abad kedua, ketika rabi-rabi Yahudi mengubah tradisi patrilineal menjadi matrilineal. Mereka menyatakan inilah yang diajarkan oleh kitab Talmud. Dan keyakinan ini terus berkembang di kalangan Yahudi Ortodoks. Adapun orang-orang Yahudi Amerika tidak begitu mempersoalkan masalah ini. Menurut mereka jika salah satu dari orang tua, baik ayah atau ibu seorang Yahudi dan sang anak tumbuh sebagai seorang Yahudi, maka ia masuk kategori Yahudi. Dengan demikian semakin ranculah nasab orang-orang Yahudi tersebut. Alasan yang terakhir atau yang ketiga, dari sisi agama. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah agama tawhid, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah agama Islam. Tidak ada seorang pun nabi ataupun rasul yang membawa ajaran selain dari ajaran tawhid ini. Oleh karena itu, Allah Ta'ala membantah penisbatan nabi Ibrahim kepada agama Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Quran Surat Ali Imran ayat 67 Kemudian, agama para nabi dan rasul, dalam hal ini adalah agama Islam, tidak memandang nasab hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga menyertakan keimanan. Sebagaimana kisah nabi Nuh yang tertuang dalam Al-Quran. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar. Dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah berfirman, Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Quran Hud ayat 45-46 Allah Ta'ala lebih mengedepankan hubungan keimanan dibandingkan hubungan nasab. Oleh karena itu, Allah selamatkan pengikut Nabi Nuh dan menggolongkan mereka sebagai keluarganya dan menenggelamkan anaknya yang ingkar kepada Allah. Walaupun secara hubungan darah, sang anak lebih dekat kekerabatannya dibanding para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Dengan demikian, klaim Yahudi atas tanah Palestina sangat lemah sekali. Mereka tidak memiliki argumentasi yang kuat baik dari tinjauan historis, nasab, maupun dari sisi agama. Mereka tidak lebih dari kalangan penjajah yang merebut paksa Palestina dari pemukim aslinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!